Hai wanita Turki ini harus hidup dengan setengah kepalanya sang ibu minta keadilan jadi kisahnya seperti ini seorang ibu asal Turki membagikan kisah sedih yang dialami oleh salah satu putrinya putrinya bernama Dilara Aldanoglu umur 24 tahun kini harus hidup dengan setengah kepala karena kerusakan pada bagian otaknya karena kecelakaan bermotor dilansir dari laman The Sun Dilara harus berjuang dengan keterbatasan yang ia miliki setelah mengalami kecelakaan motor pada akhir tahun 2021 saat itu yang bekerja sebagai seorang peneliti mengendari mengendarai motornya untuk pulang dan memberikan kejutan kepada keluarganya ia menyiapkan kejutan tersebut untuk merayakan awal tahun 2022 bersama keluarga tersayang Dilara pulang dari tempat kerja mengendari motor seperti biasa namun ia tidak menggunakan helm sayangnya ia tidak menduga bahwa hari itu menjadi hari terakhirnya untuk hidup dengan bebas sebuah mobil yang dikendari oleh seorang pria menabraknya dan membuat kepalanya terbentur yang begitu keras sejak saat itu ia hanya terbaring lemah di rumah sakit dan dirawat secara intensis selama lima bulan sampai hari kamis tidak hanya disitu akibat tidak mengenakan helm ketika mengendari motor trauma yang terjadi pada otaknya benar-benar parah ada pendarahan internal yang membuatnya harus menghabiskan hidupnya dengan setengah kepala sementara itu pengendara mobil yang menabraknya telah diketahui bernama isa pria tersebut ternyata tidak memiliki sim yang seharusnya bisa menambah kekuatan yang diberikan kepadanya walaupun begitu ia kemudian dibebaskan oleh pihak kepolisian Turki yang membuat sang ibu Dilara menjadi sangat amatlah sedih ia ingin menuntut keadilan namun belum ada jawaban memuaskan dari pengadilan tidak hanya itu berbeda dengan kondisi putrinya isa sempat dilarikan juga ke rumah sakit namun kemudian ia keluar dengan cepat karena hanya memiliki sedikit luka-luka ringan sementara putrinya mungkin akan selamanya hidup dengan alat bantu pernafasan dan hanya memiliki setengah kepala saja sang ibu berkata aku terluka anakku tidak bisa bicara atau berjalan selama berhari-hari bahkan ia harus bernafas dengan alat bantu mereka mereka tidak seharusnya berkendara dengan alkohol atau tanpa menggunakan surat izin mengumudi mereka tidak seharusnya melepas pandangan dari jalan hatiku sangat panas tapi mungkin akan dingin seiring waktu begitulah kata Yasemin Eldonoglu sang ibu Dilara mungkin kita bisa mengambil hikmahnya yang pertama harus berhati-hati di jalan yang kedua harus berdoa setiap melangkah dan naik motor harus menggunakan helm dan yang terakhir adalah ikhlas ilmu ikhlas memang sulit namun mudah diucapkan tapi teramat rumit untuk diamalkan Hai stay terus di nasihat sang puitis hai 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 Hai